Warga Palestina di Libanon menyatakan dirinya siap berperang jika Israel benar-benar melancarkan serangannya untuk melawan kelompok Hisbullah. Suara keberanian untuk melawan Israel ini salah satunya muncul di kem pengungsi Palestina Satila di Beirut. Di kem ini banyak masyarakat yang terlibat untuk melawan dan menyebut bahwa mereka tidak takut untuk berjuang dan mendukung Hisbullah melawan Israel. Rasa Graham pun terlontar dari salah satu anggota Front Pembebasan Komando Umum Palestina. Sosok bernama Ahedmahar itu dengan gamblang menyebut bahwa tentara Israel adalah gerombolan prajurit yang tidak memiliki etika karena tidak pernah mematuhi hak asasi manusia. Meski begitu kekhawatiran tetap ada jika Israel mengulangi kesalahan fatalnya. Seperti saat menyerang Gaza yakni sengaja menargetkan daerah pemukiman padat penduduk di Libanon. Sebelumnya sejumlah ancaman sempat keluar dari pemerintah Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut jika dirinya sudah bisa menyusun kekuatan di sisi utara untuk menghadapi Libanon. Di sisi lain Menteri Pertahanan Israel juga telah mengirim ancaman ke Libanon dengan peringatan bahwa konflik dengan Israel bisa membawa negara tersebut kembali ke zaman batu. Namun pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah menyebut bahwa pihaknya siap melayani pertempuran dengan Israel. Ia juga tak menampik bahwa pihaknya mendapat tawaran untuk memperkuat pasukannya dengan menggabungkan ribuan pertempur dari Timur Tengah dalam pasukannya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn